Di belakang sana, pemuda berusia 17 tahun saat hendak mengambil nasi di periuk menghembuskan pelan nafasnya yang terasa sesat. Bagaimana ia bisa menghidangkan makanan yang layak jika yang tersisa hanya kerak nasi, beras juga cuma segenggam tidak mungkin cukup. Apa ia harus minta bantuan nenek, tetangganya samping rumah yang nasibnya tidak jauh berbeda dengan keluarganya? Tidak apa-apa, nanti kalau gajian nasinya aku ganti. Padahal keluarganya seringkali menolak bantuan yang biasa nenek kasih, bukannya menolak rezeki atau bagaimana kayaknya kurang pantas. Keluarganyalah yang harusnya sering-sering membantu tetangganya tersebut. Hidup sebatang karah hanya mengandalkan kebun yang beliau tanam sendiri di usia senja dengan hasil tidak seberapa. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Masuk, Lek. Nenek di dalam. Remaja tersebut sungkan-sungkan memasuki rumah tetangganya membungkukan badan, permisi, Nek. Ada apa, Lek? Cerita sama nenek? Dialus rambut pemuda yang duduk jongkok di depan beliau menunduk bingung. Nek, maaf. Arya boleh penjem beras? Di rumah ada putrinya Abahya Jamal. Kami kehabisan beras, Nek. Alhamdulillah, ada Lek. Nanti nenek antarkan nasinya ke rumahmu biar nenek saja yang masak. Kamu buatkan neneknya minum. Sebentar, nenek ambilkan pisang sama serikaya di belakang. Kamu subuhkan ke depan ya, Lek. Alhamdulillah, ya, Nek. Makasih, Nek. Pria muda tersebut bunga ada tambahan menu untuk menjamu tamu spesial keluarganya. Nenek tidak langsung mengambilkan beras yang ada di dapur. Selain hanya sedikit, beras yang beliau punya termasuk murah. Lebih baik meminjam beras ke tetangganya yang lain, beliau akan mencicil nanti hasil dari kebun. Sini, Nek, gabung. Enduk, nenek boleh pinjam beras. Di rumah toleh ada putrinya Abah Yai, beras nenek habis nanti nenek cicil. Oh, ada Nek. Sebentar, Nek. Benar, Nek. Neng bersama Gus Aris di rumahnya Arya. Nenek menganggup bahagia, disusul senyum semeringah tetangganya yang lain. Aku harus pulang, mau main sebentar ke rumah Pak Anton. Permisi ya, Nek. Yuk, aku pulang dulu. Iya. Kita juga, yuk. Jangan sampai ketinggalan. Put, sini. Untung kamu cepat pulang. Tolong, belikan sate sama gulai di Big Dartik. Dan kamu cepat pulang jangan mampir. Di rumah Arya ada Gus Aris. Gus Aris? Ah, Gus Aris. B. Cintaku masih setia ke Gus Alex. Tapi buat cadangan, Gus Aris? Boleh juga gak kalah ganteng. Ngeven juga kan kamu, enak yang lokal. Sedap-sedap di mana gitu. Kust, gadis kayak gitu. Malu sama nenek. Si nenek tersenyum remah memperhatikan dua gadis SMA di depan beliau yang histeris nama kakak lelakinya Salsa disebut. Meski, baru kali ini menginjakan kaki di sini tapi namanya sudah mulai melejit semenjak menjadi pengawal pribadi mertua. Pesona Aris yang tampil layaknya seperti abah tidak terlihat sifat cablak ngeretnya yang ada hanya agamis, tampan, kalem, ganteng ditambah lagi keren dan juga rapi membuat para ABG dan kaum gadis lainnya kelepek-lepek menjadi idola baru di hati mereka. Ada yang masih bertahan di menantu abah yang lain ada pula yang berbelok arah ke menantu abah yang satu ini. M.A. Katanya mama mau syukuran kenapa gak sekalian mumpung ada Gus Samaneng. Nanti putri undang teman putri, mereka semua juga ngefans Gus Aris. Betul juga, tumben pintar anak mama. Ini sekalian, sama nanti minta tolong pamanmu belikan buah-buahan. Bilang, disuruh mama. Tapi, nanti enak tidak sama Pak Anton kita gerudukan ke rumah? Tenang M.A., ada kita yang bisa bantu. Nanti, putri kumpulin pasukan yang banyak. Ya sudah, sana. Semua semangat ikut berpartisipasi menyiapkan hidangkan untuk menjamu Aris dan istrinya. Kabar kedatangan mereka tersebar ke jamaah lain dan sama-sama berbondong-bondong menyusul ke rumah si tuan rumah. Di sisi lain, putra tunggal tuan rumah bingung tamunya diberi makan apa sedangkan di meja hanya ada singkong sama beberapa potong tempe sisa makan malam mereka lantas diobrak-abrik seisi kamar uang mencari uang tambahan. 14 ribu, Alhamdulillah. Semoga cukup. Kayaknya. Tidak enak jika menggunakan sementara uang es yang sejatinya bukan miliknya. Dia teringat masih punya uang di saku seragam ramukannya entah itu berapa yang tiga hari lalu ia kenakan, harusnya masih ada. Semoga ada. Betul, masih di sana beruntung tidak hilang atau tidak rusak karena tercuci dan ditemukan juga uang seribuan dua lembar di tempat terpisah. Apa cukup uang ini untuk membeli tiga mie goreng dan empat telur? Semoga saja cukup jika tidak ia terpaksa menghutang lagi, padahal menghutang salah satu yang sangat ia hindari. Menunggu giliran pemuda tersebut menetak uang di tangan jangan sampai ada uang yang terjatuh atau lebih seram lagi hilang. Melihat ekspresi tidak biasa tetangganya pemilik toko melirik sekilas uang yang ada di tangan tersenyum tahu betul apa yang sedang dipikirkan. Sejak bapaknya terkena dampak pengurangan karyawan keuangan keluarganya terganggu tapi tidak pernah sekalipun merepolkan tetangga sekitar. Tahu pemuda tersebut dikasih percuma akan menolak lebih baik memberi harga yang tidak biasa. Dimas lega, uangnya masih ada kembalian seribu. Dia tidak tahu harga sebab memang lama sekali tidak makan makanan seperti ini lagian yang sering belanja ibunya karena tokonya pun hanya jarak satu rumah saja. Sering-sering berwawakan tempe atau tahu, tidak jarang pula ikan asin yang harganya jauh lebih murah supaya uang bisa sedikit lama bertahan. Ada tamu tuh, leh? Kok ada mobil? Iya, bule. Gus Ari sama Nengdara. Nengdara, putrinya Abah Yay, tanya beliau tidak percaya. Tadi dengar dari warga jika pengajian harus dibubarkan karena ada orang jahil melemparkan sang tawon. Sedangkan, tersangka berhasil lolos saat mereka semua panik sibuk menyelamatkan diri dan terabat. Beliau buru-buru menutup toko, kesempatan Gusnya tidak terlalu jauh dari rumah. Bisa diajak seluruh keluarga dan kedua orang tua beliau yang sudah sepuh. Tahu, pasti misama telur itu untuk hidangan tamu pemilik mobil hitam tersebut lantas beliau ikut membawa dua piring Nogosari. Kebetulan tadi siang ibu mertua ingin dibuatkan Nogosari cukup dipanaskan sebentar selagi bersiap-siap. Saat kembali dari dalam menyuguhkan teh hangat beserta kopi dan juga buah pembelian nenek bibir tersenyum di dapur sudah ada nasi, pasti ini dari nenek tapi kok banyak sekali, satu magicom. Setahu ia nenek tidak pernah membeli beras banyak-banyak mengingat beliau tinggal sendiri, paling banyak juga satu kilo itu pun tidak beli setiap hari. Tidak diambil pusing misama telur juga sudah jadi disiapkan rapi di dalam piring yang berjejar, piring beling khusus disimpan untuk menyambut tamu atau keluarga yang berkunjung. Darah serta ibu Dima sudah kembali ke depan bersama Aris dan juga tuan rumah ikut mengobrol di kambal. Ibu paruh bayak tidak menyadari jika tempat yang dijadikan tempat nasi bukan miliknya menatap khawatir, putranya akan menghidangkan apa sedangkan seingat beliau hanya ada sisa tempe di meja makan. Masak ia tamu beliau cuma dihidangkan dengan berlaukan tempe dingin yang jumlahnya tidak seberapa? Eh, mas tidak usah repot-depot. Ya Allah pak, kami tidak enak, Aris membantu menurunkan, ternyata panas sudah tahu ada asap. Pemuda tersebut saja pakai celemek sedangkan ia dengan entengnya bertelajang tangan. Kepanasanlah ia tapi harus tetap col, tahan Ris, tahan. Panas, Gus. Iya, panas, tawanya malu.